Ratusan lapak hingga bangunan permanen tanpa izin yang berdiri di sempadan Jalan Raya Puncak, Kecepatan Cesaruaka, Bupaten Bogor, Senin pagi kembali dibongkar petugas gabungan. Dengan menggunakan alat berat, ratusan lapak langsung diratakan petugas meskipun sejumlah pemilik ada yang menangis agar lapak miliknya untuk tidak dibongkar petugas. Satu persatu bangunan liar ini tanpa ampun digeruduk beko petugas setelah sebelumnya barang milik pedagang dipaksa petugas untuk segera dikosongkan di area bangunan. Tangisan anak serta ibu para pemilik lapak yang keluar tersebut tak membuat petugas urung untuk membongkar bangunan tersebut. Tidak terlalu melakukan pelawanan, hanya dari sekian banyak itu, cuma beberapa saja yang melakukan pelawanan. Karena mereka sudah tahu, mereka sudah tahu, ya ini memang sudah penjanjian mereka. Ini sudah lama, kita sudah punya surat cuci dari kemadilan, dari kecamatan, pokoknya wilayah Pongkup sudah ada tanda tangannya, capnya sudah ada. Cuman ini sebetulnya harus tidak boleh dibongkar secara begini, karena kita sudah punya izin. Tidak, bukan ilegal. Cuma ini pemaksaan dari ini saja. Kalau PP, baik. Kalau PP. Dari kemarin kita sudah mengadukin, bahkan suratnya juga ibu yang megang. Itu sudah, ini resmi ibu jangan takutkan gitu. Keberatan nggak bu dengan? Ya keberatan lah kan, karena tiba-tiba. Karena kemarin kan aman. Penertiban tahap 2 di Jalan Wisata Puncak Bogor kali ini terus dilakukan petugas gabungan hingga perbatasan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Agar wilayah Puncak dapat kembali normal bagi para pengendara yang melintas di kawasan Puncak nanti. Dari Cisarua, Kabupaten Bogor, Sohanda Abriji melaporkan.